Beberapa desa di Kabupaten Tebo sudah ada yang menyalurkan tahap 1 bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Salah satunya adalah desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo-Ilir, Kabupaten Tebo. Penyerahan dilakukan door-to-door dan didampingi langsung oleh Camat Tebo-Ilir, Babin Kamtip Mas dari Polsek Tebo-Ilir, Babin Sa dari Koramil Tebo-Ilir, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Kecamatan, serta anggota DPRD Tebo Dapil I. Dijelaskan Kades Teluk Rendah Ilir, Jasmi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun dinas PMD terhadap penentuan para penerima bantuan ini. Di antara kategorinya adalah mereka yang rumahnya kurang layak, memiliki penyakit menahun, dan memiliki banyak beban tanggungan. Jasmi mengatakan dalam penentuan penerimaan BLT, pihaknya sudah melalui proses panjang, dimulai dari usulan para RT, selanjutnya divalidasi di tingkat desa, melalui musdes, dan diverifikasi ke pihak kecamatan. Bahkan dalam penyerahan tersebut, rumah penerima bantuan ditempelkan stiker sebagai bukti. Jasmi berharap dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan dapat digunakan sebaik mungkin. Intizam, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!